Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa kembali di channel Youtube M.I. Istiqomah Sambas Urbalingga Bersama Pak Guru, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di kelas 2 untuk hari ini Anak-anakku, Pak Guru mau bertanya dulu apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi yang sehat ya dan siap untuk pembelajaran hari ini Nah, sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 4 untuk subtema yang pertama dan pembelajaran keempat Masih bersama Pak Guru, Pak Dadan, Daryana Esos kita akan memulai pembelajaran hari ini Sebelumnya, kita simak dulu tujuan pembelajaran Yang pertama, dengan menimak video pembelajaran peserta didik dapat menentukan tekanan kuat dan lemah pada lagu dengan benar Kemudian yang kedua, dengan menimak video pembelajaran peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri lingkungan yang kotor Dan yang ketiga, dengan menimak video pembelajaran peserta didik dapat mengetahui ciri-ciri bangun datar Itu tiga tujuan pembelajaran kita hari ini Kemudian, kita mulai saja pembelajaran hari ini Kalian masih ingat dengan lagu membuang sampah? Ya, lagu membuang sampah sudah dipelajari di pembelajaran sebelumnya Mari, kita akan menyanyikan lagu membuang sampah Dan kalian simak dulu contoh yang Pak Guru berikan Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu, sampah di halaman Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya Nah, itu contoh lagu yang berjudul membuang sampah Nah, anak-anakku Lagu itu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan lemah Tujuannya, supaya lagu yang kita nyanyikan Itu enak dan nyaman untuk didengar Maka, yang berikutnya adalah Ada tanda yang kita harus perhatikan Supaya kita tidak salah dalam menyanyikan Yang tanda garis lurus Yang nomor dua, itu dinyanyikan dengan keras Kemudian, berikutnya ada tanda gelombang Nah, tanda gelombang ini untuk Syair lagu atau baik lagu Yang dinyanyikan dengan lembut Kalian bisa lihat di gambar ini ya Ini yang bergelombang tadi dinyanyikan bagaimana? Lembut Nah, kemudian yang garis ini Ini dinyanyikan dengan kuat atau keras Kemudian yang tidak ada tandanya Ini dinyanyikan biasa saja Seperti itu ya Nah, jadi sekali lagi Garis lurus untuk lagu yang dinyanyikan keras atau kuat Sedangkan untuk yang gelombang itu untuk lagu yang dinyanyikan lembut Nah, kita lakukan Setelah kita menyanyi Pak guru ingin menyampaikan sebuah bacaan Yang berjudul Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan Disadari atau tidak Halaman rumah terkadang jarang diperhatikan Sampah berserakan Tanaman bunga juga jarang disiram Tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati Halaman rumah menjadi kumuh dan gersah Halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan Sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya Jika perlu, sampah dapat didaur ulang Salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos Tanaman bunga harus disiram setiap hari Pot bunga juga harus tersusun rapi Halaman rumah akan terlihat rapi dan asli Nah, anak-anakku Bagaimana pendapat kalian tentang isi teks tersebut? Jadi, isi teks tersebut atau yang pak guru bacaan tadi Ini menjelaskan tentang kondisi halaman rumah yang kumuh Nah, karena kumuh atau kotor Maka harus dibersihkan Supaya terlihat nyaman dan enak untuk ditinggali Kemudian, sampah-sampah yang tadi dibersihkan Seperti didaunan atau sampah-sampah yang bisa Didaur ulang, itu bisa digunakan untuk pupuk kompos Pupuk kompos itu pupuk yang berasal dari Sisa didaunan dan bahan-bahan yang mudah hancur Ini sangat baik sekali untuk tangan Itu ya, jadi teks tersebut Menceritakan tentang kondisi halaman rumah yang kumuh Selanjutnya, silakan kalian amati gambar berikut Nah, ini contoh halaman rumah yang kumuh atau yang kotor Kira-kira enak dilihat atau tidak ya? Tentu saja tidak Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri halaman rumah yang kotor Yang pertama, cirinya Sampah berserakan dan bau Nah, bisa kalian lihat ya Di gambar itu, banyak sampah yang harusnya ditempat sampah Malah berserakan kemana-mana Yang kedua, ada daunan tidak dibersihkan Nah, kebetulan ada pohon Dan daun-daunnya kemudian berguguran Tapi tidak disapu, tidak dibersihkan Itu makin menambah halaman rumah tersebut menjadi kotor Berikutnya, tempat sampah berserakan Nah, tadi Mungkin karena saking banyaknya sampah Di dalam tempat sampah sehingga tidak muat Kemudian sampahnya meluber sampai keluar tempat sampah Dan tempat sampahnya pun tidak dalam posisi yang baik Dan yang berikutnya, banyak rumput tumbuh liar Nah, di sekitar rumah kita Itu banyak tumbuh rumput Baik rumput yang ditanam sengaja Ataupun tumbuh dengan liar Nah, rumput yang liar itu harus kita bersihkan Kita rapikan Supaya halaman kita tidak kotor dan kumuh Jadi, kalau kalian di rumah Melihat di halaman rumah kita kotor Kemudian banyak sampah harus dibersihkan dan dirapikan Selanjutnya, gambar potongan kertas Dan kemasan makanan berupa bangun datar Bangun datar memiliki sisi sudut dan titik sudut Nah, ini contoh gambarnya ini Potongan kertas dan yang ini adalah bekas kemasan makanan Kedua benda ini berbentuk bangun datar Kita akan coba pelajari lebih lanjut Sebelum kita mempelajari bangun datar Kita akan cari tahu dulu Apa itu sisi, sudut, dan titik sudut Nah, ini nomor satu ini Ini yang menunjukkan sisi Apa itu sisi? Sisi itu bidang yang memisahkan bagian luar Dan bagian dalam pada suatu bangun Nah, ini Ini ada bagian luar, bagian dalam Nah, ini garis-garis ini Ini, ya Ini namanya sisi Kemudian berikutnya yang nomor dua Nah, nomor dua Apa itu nomor dua? Sudut Apa itu sudut? Sudut itu adalah suatu bidang datar yang memiliki pojok Nah, sudut, anak-anak Ini antara ada pertemuan dua garis ini Nah, di ujung sini Ini yang ada garis pelangkung ini Ini namanya sudut Ya, jadi setiap pertemuan dua garis Nah, di pojok ini Ini namanya sudut Gitu ya Kemudian yang ketiga Ada yang disebut dengan titik sudut Nah, apa bedanya dengan sudut? Kalau titik sudut itu pertemuan dua sisi atau lebih pada suatu titik Jadi kalau sudut ini ya Pojoknya atau yang ini Ini sudut Sedangkan titik sudut adalah ujungnya Ujung luarnya Jadi ada garis atas Kemudian dari samping bertemu Nah, ujung inilah yang disebut dengan titik sudut Sudut Bagaimana? Sudah paham tentang sisi, sudut, dan titik sudut? Ya, kita lanjutkan Nah, kita akan mengenal bangun datar Yang pertama Kalian tahu ini apa? Ini bangun datar segitiga sama sisi Nah, segitiga sama sisi memiliki sisi tiga Kemudian sudutnya juga tiga Dan titik sudutnya tiga Ya, jadi ini Ini sisinya satu, dua, tiga Kemudian sudutnya ada tiga Satu, dua, tiga Dan titik sudutnya ujung-ujungnya juga ada tiga Berikutnya ada persegi Nah, persegi ini memiliki sisi empat Kemudian sudutnya juga ada empat Dan titik sudutnya ada empat juga Yang selanjutnya ada persegi panjang Sama dengan persegi, sisinya ada empat Sudutnya ada empat Dan titik sudutnya ada empat Berikutnya, lingkaran Lalu lingkaran bagaimana? Lingkaran hanya memiliki satu sisi saja Tidak memiliki sudut Dan tidak memiliki titik sudut Ya, karena tidak ada pertemuan dua garis Jadi, lingkaran itu hanya memiliki satu sisi Berikutnya Apa ini? Gambar apa ini? Layang-layang Nah, layang-layang ini memiliki empat sisi Kemudian empat sudut dan empat titik sudut Dan yang terakhir ada segi lima Sebagai namanya Sebagai mana namanya segi lima Maka sisinya ada lima Kemudian sudutnya ada lima Dan titik sudutnya juga ada lima Itu contoh-contoh bangun dakar yang pak guru sampaikan Ingat, sudut Maaf, sisi sudut dan titik sudut itu menyesuaikan dengan model bangun dakarnya Nah, anak-anakku Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini Yang pertama Dengan menyanyikan lagu Perlu diperhatikan kuat dan lemah nadanya Dua, lingkungan yang kotor dapat diketahui dari ciri-cirinya Dan yang ketiga Bangun dakar memiliki sisi sudut dan titik sudut Itu kesimpulan pembelajaran hari ini Sedangkan untuk evaluasi Yang pertama Lagu yang dinyanyikan kuat ditandai dengan simbol Tadi sudah ya Kalian boleh menyebutkannya Atau menggambarnya boleh Ya, menggambar simbolnya Yang kedua Tuliskan satu ciri lingkungan kotor Dan yang ketiga Sebutkan dua bangun dakar yang memiliki empat sisi Empat sudut dan empat titik sudut Silahkan nanti dikerjakan ya Nah, anak-anakku Tidak terasa pembelajaran hari ini sudah selesai Mari kita tutup dengan membaca handalah bersama-sama Alhamdulillah hirobil alamin Terima kasih atas perhatian kalian semua Dari awal sampai akhir Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan Ada manfaatnya Pak Guru Kita tutup pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Terima kasih atas perhatian kalian semua